Halo bosku semua, balik lagi sama saya si Joyo Maru yang udah lama banget gak bikin video unboxing ya jadi kali ini saya mau bikin lagi video unboxing yang produknya yang kita unboxing adalah kondom ya, jadi udah lama banget saya gak unboxing kondom dan mungkin emang terakhir kali saya unboxing itu kondom yang saya juga gak tau, saya lupa ya nah, pokoknya kali ini yang kita unboxing adalah kondom dari Fiesta dan ini menurut saya baru ya karena untuk kondom ini tuh saya baru lihat ternyata keluar merek Fiesta yang jenisnya adalah Black Coffee ya, kita review aja sorry, kita unboxing karena review mungkin akan sedikit aja karena produknya disini kita gak pake sama sekali jadi cuma di unboxing aja dan kita review sedikit gimana mungkin ada rasa atau enggak nah, itu nanti yang kita akan review, oke? ya, jadi seperti yang kalian lihat di belakang saya ini itu adalah kondom Fiesta yang ini ya, jadi ini adalah varian baru Black Coffee yang menurut saya baru ya mungkin saya baru tau aja ya mungkin sebelumnya itu udah keluar agak lama tapi saya baru taunya sekarang gitu ya oke, jadi ini adalah varian Fiesta kondom varian Black Coffee yang dimana disini kemasannya bagus banget ya gambarnya, backgroundnya, copy semua terus juga, apa, disamping sini, di atas semua itu ada seperti biasa dan di belakang, kalian bisa lihat dengan jelas disitu ada smooth kondom yang dimana kondom ini gak ada kalau disebutnya ulir ya itu gak ada sama sekali jadi polosan gitu aja gak ada garis-garis ataupun titik-titik jadi kondomnya polos terus juga beraroma kopi dan ini berbahan dasar lateks dan lain sebagainya ya ya, sebagaimana kalian tau kondom fungsinya adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko kehamilan ya makanya buat kalian yang menggunakan kondom Fiesta ataupun merek-merek lainnya gunakan dengan bijak, oke yuk gak usah lama-lama lagi kita langsung unboxing aja kondomnya ya, kita buka aja pelan-pelan jadi untuk kondom seperti biasa di sampingnya itu ada seperti pita di sekelilingnya itu yang bisa kita buka dari samping itu kita tinggal tarik aja ya, seperti itu dan nanti kalau udah kalian itu kalian bisa buka aja plastiknya sehingga nanti tersisa terkemasan seperti ini yang lalu kalau kalian buka itu nanti isinya adalah kondom ya, disitu ada kemasannya lagi seperti ini mungkin kalian bisa lihat di belakang saya ya oke, jadi untuk kondomnya sendiri ini sekarang bagus banget ya kalau dulu ini cuma satu warna aja jadi misalnya warna biru yaudah, itunya biru semua dan di dalamnya tulisan Fiesta nya itu bener-bener polos aja gitu satu warna ya, jadi dua warna sama background dengan tulisannya gitu ya cuma kalau sekarang ini full color banget jadi bagus banget ya nah, untuk kondomnya sendiri disini warnanya coklat guys ya, warnanya coklat dan kalau kita buka ya, bukanya kalau buka kondom itu harus pelan-pelan ya jangan buka terlalu cepat-cepat jangan terlalu buru-buru takutnya ada bagian kemasannya yang gak sengaja apa ibaratnya ya ngegesek sehingga terjadi robekan pada kondomnya gitu kan ya oke, jadi kalau kita buka disini tercium wangi kopi wangi banget kopinya ya tapi gimana kalau kita rasain ya jadi kalau untuk dirasain untuk kondom ini sebenarnya gak ada rasa sama sekali jadi memang cuma wangi doang ya ya gitu sih untuk kondomnya seperti yang kalian lihat ini bener-bener polos gak ada garis-garis sama sekali gak ada bintik-bintik sama sekali di sepanjang kondomnya ya, kalau kita lihat juga untuk bahannya sendiri agak tebal karena ini ketebalannya adalah berapa ya 53 mm ya, itu cukup tebal untuk sebuah kondom tapi sebenarnya standar sih untuk standar karena ada yang lebih tebal yang dimana itu seperti merk Durex itu tebalnya bisa lebih tebal lagi 57 mm kalau gak salah kalau gak salah ya kalau salah sebut mohon maaf oke guys, jadi gimana menurut kalian kondom Fiesta Black Coffee ini ya jadi ini kondomnya wangi dan gak ada rasa lalu warna juga coklat jadi kalau kalian yang suka pakai kondom bisa coba kondom ini karena ya lumayan untuk wangi kopinya enak banget untuk selengkapnya selanjutnya kalau memang kalian ingin coba atau mungkin pernah coba kondom ini kalian bisa review di kolom komentar jadi kita tahu kondom ini menurut kalian gimana ya yang pernah coba buat cowok, buat cewek pokoknya kalian yang udah pernah coba kondom ini kasih komentarnya di video ini ya oke guys jadi segitu aja video unboxing kondom Fiesta Black Coffee-nya dan masih ada beberapa produk yang ingin kita review kita unboxing lagi nanti jadi bagi kalian yang ingin nonton unboxing-nya lagi kalian bisa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau saya upload video baru oke makasih banyak udah nonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah